Mbak Andes Sudah jam 9.40 ya Pas kita mulai saja Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi ya Salam sejahtera untuk kita semuanya Terima kasih teman-teman Sudah stand by ya Minggu terakhir menjelang libur ya Nanti kalau gak salah Minggu depan sudah Kebaran Jadi ini kita manfaatkan ya Untuk membahas Salah satu metode di Metahoristik Untuk materi Ini juga sudah Saya upload di Google Classroom Sehingga mungkin teman-teman Sudah bisa membaca disitu ya Dan Karena kemarin kita Tiga pertemuan itu Sudah membahas tentang algoritma genetika Disitu Kita membahasnya itu adalah Metahoristik yang sistemnya itu Populasi ya Jadi kalau simulated channeling itu kan Bukan populasi ya Tapi kalau algoritma genetika itu kan Modelnya populasi Nah di partikel suam ini Ini juga Modelnya itu populasi ya Population based Sehingga Sehingga Mungkin nanti Tidak terlalu Susah ya Konsepnya Karena beberapa Itu mirip Dengan yang di Algoritma genetika Nah Partikel suam optimization ini Ini Pertama kali Diperkenalkan oleh James Kennedy Dan Russell Berhat ini Di tahun Sekitar tahun 95 ya Jadi tahun 95 Jadi masih relatif Agak baru Dibandingkan yang Simulated channeling Atau mungkin Algoritma genetika Nah Nah kalau Teman-teman Dilihat ya Di judulnya ini Nama metodenya itu adalah Partikel suam optimization Nah Di sini ada suam ya Ini kayak Sekumpulan Jadi karena ini Modelnya adalah Population based Jadi Mirip seperti yang di Algoritma genetika Ketika Kita di Setiap iterasi itu Itu Kita akan Menganalisisnya itu Beberapa Alternatif populasi ya Yang kalau di Apa namanya Di Algoritma genetika Ada beberapa Kumpulan Kromosom ya Kromosom yang di Setiap iterasi itu Kita Analisis ya Nah Sedikit Berbeda dengan Algoritma genetika Ya istilahnya Kalau kita di Algoritma genetika Alternatif Alternatif solusi itu Namanya kromosom ya Kalau di G Itu alternatif solusi itu Namanya kromosom Nah kalau di PSO ini Alternatif Solusi itu Itu namanya Partikel Nah ini Partikel ya Istilahnya Sehingga ini itu Analog seperti Kromosom Ketika kita bahas tentang Algoritma genetika ya Jadi prinsipnya Sama Jadi Nanti Alternatif Solusinya ini Ini Namanya Partikel Dan itu harus Merepresentasikan Apa yang mau dicari Gitu ya Jadi Seperti itu Kalau kemudian Suam itu ya Karena ada Kumpulan ya Nanti kumpulan Partikel Partikel Nah Dari segi Mungkin teman-teman Juga sudah membaca ya Dari Sejarahnya Kalau di Algoritma genetika Itu kan juga Penemunya itu Apa Istilahnya Mengadopsi Keadaan yang ada Di alam ya Ada proses seleksi Crossover Mutasi Dan lain sebagainya Dan ini yang di Partikel Suam Optimization Ini juga Mereka Itu mengadopsi Perilaku yang ada Di alam juga Jadi mungkin Teman-teman itu Ketika Belajar tentang Metahoristik Itu banyak sekali Konsep-konsep Optimasi Yang itu Didasarkan pada Perilaku Atau kondisi Yang ada di alam Jadi kalau bicara Tentang simulated Anneling Mungkin teman-teman Kemarin Membahas tentang Proses pendinginan ya Ada material Itu dipanaskan Kemudian didinginkan Dan lain sebagainya Itu kan konsepnya Di material ya Konsep material Di teknik mesin Mungkin membahas tentang material Kemudian di GE Ini kita membahasnya Tentang Itu Teori evolusi yang itu ya Yang ada Kromosom Kemudian mutasi Sampai nanti Menghasilkan generasi Yang Bagus Nah di PSO ini Ini juga konsepnya Dia mengadopsi Perilaku yang ada Di alam Jadi Kayak Misalkan Sekumpulan burung ya Jadi mungkin teman-teman Ketika Tamasya Atau mungkin Pas di lapangan Itu Pas ke atas Itu melihat Ada sekumpulan burung ya Sekumpulan burung Itu kalau kita lihat Itu kadang-kadang Ada yang mungkin Di Di depan Kemudian Di belakangnya itu Beberapa burung Tetapi mungkin Ada sebagian yang Mungkin jaraknya itu Agak jauh ya Dari Apa istilahnya Rombongan yang pertama Tetapi mereka itu Kayak Apa istilahnya Bergeraknya itu Ke arah yang sama ya Jadi mungkin ada Sebagian yang awalnya itu Gerak burungnya itu Tidak beraturan Tetapi lama-lama itu Dia kayak beraturan Mengikuti Pergerakan Kebanyakan burung Gitu ya Pergerakan burung Nah itu Konsep optimasinya itu Apa bukan ya Mengadopsi hal-hal Yang seperti itu Jadi ada Sekumpulan burung Yang nanti Ujung-ujungnya itu Dia akan Bergerak Bersama-sama Untuk Mencari tempat makan Misalkan seperti itu Atau kalau misalkan Teman-teman mungkin Ke Luris teman ya Jadi misalkan Disini juga Dijelaskan Ini juga bisa Saja Mewakili Kayak ikan Ketika kita Mau Apa istilahnya Ngasih makan Yang digolak Mungkin yang kita Kasih Makan Tertentu ya Ya tertentu Tetapi Ikan-ikan yang mungkin Lama-lama Lama dia Akan mendekat Ke titik itu Titik makanan itu Sehingga Kayak Yang awalnya itu Letaknya itu Berjauhan Dan mungkin Arahnya itu Berbeda Itu lama-lama Itu mendekat Makanan itu Sehingga Nanti bisa Apa namanya Ngumpul di dalam Satu titik yang ada Banyak makanan Nah ini Konstru Kemudian oleh Penemunya Diadopsi Diadopsi ya Bahwa Ketika kita Ketika burung Atau mungkin Ikan itu Makanan Itu Dia akan Bergerak Tapi bergerak Tidak hanya Memperhatikan Posisinya dia Tetapi Dia juga Memperhatikan Posisi teman-teman Yang ada di Sekelilingnya itu Gitu ya Jadi Dia akan Bergerak Tetapi juga Dia mempertimbangkan Posisi dari Teman-temannya itu Sehingga nanti Mungkin Arahnya akan jadi Benar gitu ya Nah itu Seperti itu Nah sama juga Seperti kalau Misalkan kita Punya Teman ya Kita mungkin Punya posisi tertentu Kemudian teman kita itu Mungkin juga Punya Karakteristik Yang Seperti apa ya Misalkan seperti itu ya Kemudian nanti kita Lama-lama juga mungkin Akan Akan Ada Pengaruh Dari sistemnya Ada di Teman-teman kita Gitu ya Nah ini juga Nah di Particle Swamp Optimization ini Konsepnya itu Ketika dia Bergerak Bergeraknya itu Karena kalau kita Bicara tentang Optimasi itu Bergeraknya itu Dalam arti Mencari titik Titik yang lebih baik ya Terkait dengan Solusinya Nah Itu dia akan Pertimbangkan Sistem di Sekelilingnya itu Gitu ya Tidak hanya Performance dia Sebagai individu Tetapi dia Bergeraknya itu Mengikuti Juga Perilaku yang ada Di Sistemnya itu Gitu ya Nah itu seperti itu Dan Nanti kalau misalkan Teman-teman Baca ya Ini prinsipnya itu Lebih simple Dibandingkan Dengan algorna genetika ya Ini kalau kita Bicara Algorna genetika Kemarin prosedurnya itu Banyak ya Dari yang Kita harus milih Orang tua Kemudian Dari orang tua itu Kemudian nanti ada Crossover Mutasi dan lain sebagainya Tetapi kalau di BSO ini Ini simple Gitu ya Simplenya apa Ini Ada equationnya Mana ya Equationnya Nah Nanti equationnya Yang dipakai Untuk Apa namanya Model Optimasinya Itu adalah hanya Seperti Equation Sederhana Seperti ini ya Dan ini adalah Formulasi Basic Original Yang dulu Ketika Diperkenalkan ya Metode BSO ini Jadi ini masih yang Awal ya Masih awal Dan mungkin Kalau nanti Teman-teman itu Membaca beberapa Paper Itu Metode Metahoristiknya Itu kadang-kadang Sudah di Hybrid Gitu ya Sehingga mungkin Nanti teman-teman Juga Kok ini agak sedikit Berbeda dengan Yang sudah Dipelajari Dan lain sebagainya Kemarin yang kita Bahas di Algoritma Genetika Kemudian BSO ini Ini masih Membahas yang Konsepnya itu Prosedurnya itu Mengikuti Standar ya Yang prosedur Awalnya Nanti kalau Teman-teman Lihat beberapa Paper Mungkin ada Beberapa yang Sudah melakukan Modifikasi ya Di hybrid Dan lain sebagainya Tapi paling Tidak kalau Misalkan kita Sudah tahu Mekanisme Prosedur Standarnya Itu mungkin Kalau misalkan Ada Yang hybrid Itu mungkin Tidak terlalu Susah ya Mengikutinya Nah ini Konsepnya Nanti sangat Sederhana Jadi kita Hanya akan Menggunakan Rumus ini Untuk proses Update Gitu ya Proses update Jadi kayak Tadi itu Burung Atau ikan Itu mungkin Posisi awalnya Itu di satu titik Gitu ya Kemudian ada Makanan di Titik tertentu Nah dia itu Kan akan bergerak Konsepnya itu Kan dia akan Bergerak menuju Titik itu Nah konsepnya Itu kan berarti Nanti dia akan Bergerak Dari satu titik Ke titik yang Lain Ke titik yang Lain Gitu ya Sehingga Bentar Ini ada Ke titik yang Lain Sehingga Apa namanya Nanti Mekanisme yang Ada di Formulasi ini Ini akan Digunakan Malah ada Sorry Dan bergerak Dari satu titik Ke titik yang Lainnya itu Menggunakan Apa namanya Formulasi ini Dan untuk Mempermudahnya Mungkin kita Coba langsung Pakai Yang Contoh ini ya Jadi kemarin Sudah saya Upload di Google Classroom Ini Salah satu Contoh kerjaan Dulu Masjid Bimbingan Yang Tahun 2010 Sudah agak lama Ini kebetulan Masih pakai Case nya Yang masih Sederhana Jadi ini Kalau kita Bicara tentang Meta 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 Tapi paling Tidak Mungkin dari Kasus yang Sederhana Ini Kita Masih bisa Mengikuti Prosedurnya Seperti apa Nah ini Konsepnya Itu adalah Ada 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 Distribusi Benda Post Ada Distribusi Benda Post Yang Proses Distribusinya Itu Itu Konsepnya Itu adalah TSP Traveling Salesman Problem Jadi Ada Kita Punya Misalkan Ada Kantor Post Kemudian Ada Kantor Post Cabang Kemudian Nanti Nanti Akan Ada Proses Distribusi Benda Post Dari Kantor Post Pusat Ke Kantor Post Cabang Dan Lain Sebagainya Kemudian Balik Lagi Dan Seterusnya Nah ini Misalkan Nanti Kita Punya Banyak Kantor Post Cabang Yang Harus Dikunjungi Karena Proses Di Kantor Post Itu Kan Tiap Hari Akan Selalu Muter Itu Armadanya Nah ini Nanti Kira-kira Ini Mirip Seperti Vehicle Routing Tetapi Konsepnya Masih Hanya TSP Kemudian Disini Misalkan Metode Yang Dipakai Particle Slone Optimization Nah ini Sebagai Ilustrasi Masih Sama Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai Metahoristik Itu Paling Awal Itu Memang Kita Harus Benar-benar Paham Latar Belakangnya Dulu Karena Dari Latar Belakang Itu Itu Nanti Kita Kayak Mencoba Memformulasikan Bentuk Yang Sesuai Dengan Prosedur Yang Mau Kita Pakai Jadi Kalau Kayak Kemarin Itu Kita Mbahas Tentang Algoritma Genetika Itu Ketika Kita Sudah Paham Masalahnya Itu Nanti Kita Mudah Memformulasikan Bentuk Kromosomnya Dan Kondisional Gitu Yang Gak 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 Akan Artinya Bisa Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Kemarin Kita Bahas Tentang Yang Job Shop Kemudian Ada Lagi Yang Tentang Promotion Promotion Pemisation Kemudian Ada Juga Yang Terkait Dengan Gending Niatura Supply Chain Itu Kalau Teman Teman Perhatikan Itu Bentuk Chromosomnya Itu Beda Nah Ini Juga Sama Prinsipnya Di Sini Kalau Di Particle Swamp Optimisation Ini Nanti Sebelum Kita Membahas Bentuk Partikelnya Itu Kayak Apa Ya Paling Kita Harus Tahu Masalahnya Ini Ini Benda-benda Post Yang Dikirim Benda-benda Post Yang Biasanya Tiap Hari Akan Ada Proses Pengiriman Ke Kantor Post Sabang Ke Kantor Post Sabang Bentuk 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 Bentuknya Seperti Ini Ada Mater Kartu Perangkutan Dan Sebagainya Dan Untuk Armadanya Ini Bentuknya Seperti Ini Mungkin Teman-teman Kalau Misalkan Ada Kendaraan Yang Bentuknya Orange Itu Biasanya Sudah Langsung Mengenali Ini Pasti Kendaraan Post Ini Untuk Armadanya Ini Kebetulan Kalau Yang Di Yogyakarta Ini Kantor Post Pusatnya Itu Ada Di Malibu Itu Yang Di Perempatan Itu Kemudian Tiap Hari Mereka Mereka Mendistribusikan Benda-Benda Post Tadi Itu Yang Perangku Matrai Dan Lain Sebagainya Ke Kantor Post Sabang Nah Kebetulan Di Sini Misalkan Ada 48 Kantor Post Yang Akan Menerima Distribusi Benda Post Itu Yang Itu Dibagi Menjadi 6 Jalur Jadi Ada 6 Jalur Distribusi 3 Itu Di Dalam Kota Kemudian Yang Tidak Itu Di Luar Kota Itu Maksudnya Masih Di Dalam Diy Tetapi Mungkin Yang Dalam Kota Itu Yang Degat Di Kota Jogja Batak Tetapi Kalau Yang Tiga Itu Sudah Di Luar Kabupaten Jadi Misalkan Mungkin Di Gunung Kidul Atau Mungkin Di Kulon Progo Dan Lain Sebagainya Nah Ini Ilustrasinya Seperti Ini Jadi Ada Tiga Dalam Kota Kemudian Tiga Di Luar Kota Kemudian Proses Yang Berjadi Misalkan Dulu Itu Hanya Berdasarkan Pengalaman Mungkin Kemudian KPC Terdekat Dan Seterusnya Kemudian Disini Intinya Mau Dianalisis Apakah Jalur Distribusinya Sudah optimal Atau Belum Atau Sudah Baya Atau Belum Oke Nah Disini Ini Mungkin langsung Kesini Jadi Ketika Kita Tadi Membahas Tentang Ada Proses Distribusi Benda Pos Ke Kantor Pos Sabang Dan Sebagainya Kemudian Itu Nanti Akan Balik Lagi Ke Kantor Pos Pusat Itu Mirip Seperti Problem DTSP Jadi Mungkin Kalau Teman Teman Di OR1 OR1 Atau Mungkin OR2 Mungkin Seringkali Mendengar Istilah Travelling Solacement Problem Jadi Ada Kayak Sales Sales Itu Akan Mengunjungi Beberapa Kota Misalkan Untuk Menawarkan Barangnya Atau Mungkin Men supply Barang Dan Yang Kemudian Itu Dia Akan Melakukan Proses Routing Dia Akan Bergerak Dari Satu Kota Ke Kota Yang Lain Kemudian Dia Akan Kembali Lagi Kota Awalnya Itu Adalah Satu Kota Itu Dalam Sekali Putaran Sampai Selesai Itu Cuma Dikunjungi Satu Kali Satu Siklus Satu Ini Cuma Satu Kali Misalkan Satu Bulan Itu Semua Kota Sudah Dikunjungi Satu Kali Kemudian Mungkin Bulan Berikutnya Mungkin Ya Muter Lagi Dan Sebagainya Prinsipnya Dalam Satu Siklus Misalkan Itu Satu Kota Itu Hanya Dikunjungi Satu Kali Nah Ini Prinsipnya Itu Juga Mirip Seperti Yang Di Tadi Di Pola Distribusi Benda Post Misalkan Dalam Satu Hari Itu Kantor Post Sabang Itu Harus Dikunjungi Armada Armada Itu Tetapi Dalam Satu Hari Misalkan Cuma Satu Gitu Cuma Satu Satu Kali Armadanya Gak Dua Kali Nah Ini Prinsipnya Kita Mencari Proses Distribusi Yang Meminimalkan Biaya Biaya Di sini Mungkin bisa saja Diartikan Dengan Cost Bisa juga Nanti Ada Korelasinya Dengan Jarak Jadi Kalau Misalkan Kita Nanggapnya Jaraknya Itu Adalah Linear Terhadap Cost Ya Mungkin Minimasi Total Jarak Itu Linear Dengan Minimasi Apa Namanya Cost Tetapi Itu Tidak Tidak Selalu Seperti Itu Jadi Mungkin Ada Kalahnya Jadi Jarak Yang A ke B Dengan A ke C Meskipun Mungkin Jaraknya Sama Tetapi Biayanya Itu Bisa Beda Kalau Realnya Tapi Kalau Di sini Misalkan Kita Asumsinya Asumsikan Masih Linear Tapi Di Kenyataan Itu Kadang-kadang Bisa Beda Karena Mungkin Jalur A Sama B Itu Mungkin Jalurnya Tidak Padat A Sama C Itu Padat Sekali Sehingga Mungkin Konsumsi Bahan Bakarnya Jadi Lebih Banyak Lebih 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 Banyak Sehingga Tidak Selalu Bahwa Jarak Jarak Linear Linear Dengan Coase Yang Tergantung Kondisinya Seperti Itu Nah Di sini Kalau Kita Lihat Ini kan Sebenarnya Model Optimasinya Seperti ini Jadi Misalkan Di sini Asumsinya Itu adalah Linear Atau Linear Antara Jarak Dengan Total Cos Sehingga Di sini Bisa Kita Representasikan Dengan Minimasi Cos Atau Minimasi Jarak Minimasi Jarak Kemudian Di sini Ada Rule Bahwa Satu Kota Itu Akan Dikunjungi Satu Kali Satu Siklus Sehingga Kita Formulasikan Model Matematisnya Itu Formulasikannya Seperti Itu Nah Nanti Ketika Teman-teman Itu Punya Masalah Kemudian Itu Menyelesaikannya Itu Menggunakan Metode Metahoristik Misalkan Di Tahat Awal Biasanya Memang Kita Akan Mendeskripsikan Mode Optimasinya Itu Seperti Apa Dulu Sebelum Masuk Ke Prosedurnya Mengaplikasikannya Jadi Misalkan Fungsi Objektifnya Itu Apa Constrain Seperti Apa Dan Sebagainya Misalkan Konsepnya Adalah Minimasi Jarak Nah Ini Kenapa D Misalkan Jarak Kemudian Xij Itu Adalah Decision Variable Jadi Kalau Kita Bucara DOR Di Optimasi Itu Ada Variable Kemudian Ada Decision Variable Dan Sebagainya Decision Variable Yang Nilainya Itu Bisa 1 Sama 0 1 Sama 0 Jadi Misalkan Yang Disini Ini Ada Disini Jadi Ini Ini Bisa Xij Ini Juga Xij Jadi Kalau Xij Posisi Disini Satu Berarti Nanti Akan Ada Proses Pengiriman Entah Itu Dari A A Ke E Misalkan Disini Kalau Ini 0 Berarti Jalur Ini Gak Dilewati Misalkan Seperti Ini Sehingga Kalau Misalkan Ini Kita Jumlahkan Untuk Semuanya Itu Jaraknya Itu Nanti Akan Ketemu Total Jarak Yang Ditempu Untuk Mengunjungi Semua Kota Itu Disini Ada Sigma Sigma I Sigma C Kemudian D C Dan Seterusnya Kalau Misalkan Kita Kotanya Itu Sedikit Misalkan Cuma 5 Kota 5 Kota Itu Mungkin Kita Tidak Perlu Harus Repot Repot Develop Metahoristik Ya Karena Jadi Terlalu Apa Namanya Apa Istilahnya Terlalu Berlebihan Ya Karena Kalau Misalkan Cuman Ada 5 Kota Kemudian Kita Pakai Metahoristik Seperti Ini Mungkin Untuk Mendevelop Logic Di Pemrograman Ininya Itu Butuh Waktu Yang Lama Sekali Dibandingkan Kalau Misalkan Kita Ngitung Manual Ini 5 Kalau 5 Kota Itu Cuman 5 Faktorial Ya 5 Faktorial Itu Berapa Mungkin Sekitar 32 5 4 3 2 1 Berapa Ini Cuman 120 Ini 6 120 Jadi Kalau Cuman 120 Itu Berarti Kita Bisa Saja Melakukan Kombinasi Manual Jadi Misalkan Ada 5 Kota Kita Menjunginya Itu Kota 5 Dulu 5 4 3 2 1 Di Berapa Biaya Atau Caranya Kemudian Ada Lagi Misalkan 1 2 3 4 5 Berapa Lagi Dan Sampai 120 Itu Mungkin Cuman Hitungan Menit Itu Selesai Seperti itu Tapi Kalau Misalkan Nanti Jumlah Titik-titik Yang Mau Dikunjungi Itu Banyak Itu Biasanya Akan Exponential Ininya Problemnya Akan Jadi Makin Komplek Jadi Kalau Misalkan 10 Faktorial Itu Mungkin Teman-teman Bisa Hitung Sendiri 10 Faktorial Itu Berarti Kombinasinya Itu Berapa Jadi Kalau Misalkan Kita Harus Apa Breakdown Manual Alternatif Alternatif Satu Persatu Mungkin Butuh Waktu Lama Apalagi Kalau Misalkan Sampai 30 50 100 Dan Selepas Seperti Itu Nah Ini Kebetulan Misalkan Ini Diasumsikan Problemnya Komplek Sehingga Kita Mungkin Masih Bisa Menggunakan PSO Dalam Artian Meskipun Mungkin Yang Di Kasus Ini Terlalu Simple Karena Cuma Beberapa Kota Tapi Kita Anggap Misalkan Ini Diselesaikan Pak Kep PSO Nah Konsepnya Sama Seperti Yang Tadi Sempat Kita Sudah Bahas Bahwa Ini Prosedurnya Ini Terinspirasi Dari Sekawanan Burung Ketika Dia Mencari Makanan Kawanan Burung Atau Mungkin Ikan Dan Sebagainya Misalkan Misalkan Disini Sebentar Ini Ada Awas Tara Saya Masih Tunggu Sebentar Sebentar Ya Sorry Ini Banyak Gangguan Kalau Di Rumah Anak Anak Oke Kita Lanjutkan Ya Jadi Sampai Mana Tadinya Oke Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Ini Posisi Kita Disini Kemudian Misalkan Tadi Itu Kan Kita Bicara Bahwa Ketika Kita Bergerak Selain Kita Mempertimbangkan Posisi Kita Itu Juga Kita Mempertimbangkan Posisi Teman Teman Kayakkan Kalau Misalkan Teman Teman Itu Kuliah Mungkin S1 S2 Tiap Semester Itu Kan Mungkin Misalkan Ngobrol Dengan Apa Teman Temannya Misalkan IBK Berapa Dan Seterusnya Mungkin Teman Teman Akan Merasa IBK Saya Posisinya Seperti Ini Teman Teman Saya Posisinya Seperti Ini Dan Sebagainya Mungkin Kita Sebagai Individu Itu Akan Terinspirasi Dan Terpengaruhi Oleh Hasil Dari Teman Teman Itu Jadi Kalau Misalkan Banyak Ketikanya Besar Itu Mungkin Ada Dorongan Yang Kuat Untuk Mencoba Mengikuti Itu Sehingga Mungkin Dia Akan Bergerak Menuju Kesana Nah Ini Konsepnya Juga Sama Jadi Misalkan Posisi Kita Disini Kemudian Mungkin Nanti Posisi Terbaiknya Itu Kita Dimana Posisi Yang Terbaik Di Antara Teman Teman Yang Jadi Kita Itu Dimana Nah Nanti Itu Akan Menentukan Kita Akan Bergeraknya Itu Kemana Gitu Ya Prosesnya Seperti Itu Nah Dalam Proses Berpindah Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Itu Ini Yang Tadi Itu Kita Apa Namanya Sebut Dengan Formulasi Yang Ada Di BSO Ya Jadi Kalau Mungkin Dulu Teman Teman Di Fisika Belajar Tentang Besaran Vektor Besaran Skalar Karena Disini Ada Beberapa Istilah Yang Mungkin Agak Sedikit Apa Istilahnya Ambigu Ya Mungkin Kok Ini Pakai Istilahnya Seperti Ini Tapi Mungkin Itu Ada Ada Keterkaitan Dengan Yang Pas Kita Mbahas Tentang Besaran Vektor Skala Dan Sebagainya Kalau Kita Di Satu Titik Kemudian Kita Akan Bergerak Akan Bergerak Kemudian Bergerak Itu Tidak Tidak Hanya Mempertimbangkan Besarannya Tetapi Kita Juga Mempertimbangkan Arahnya Jadi Kalau Misalkan Kita Posisinya Di Satu Titik Satu Titik Tertentu Seperti Ini Kemudian Kita Akan Bergerak Sejauh Misalkan 5 Gilo Atau Mungkin 10 Meter Dan Sebagainya Selain Nominal Itu 10 Meter Dan Sebagainya Itu Kita Juga Harus Mempertimbangkan Misalkan Kayak Vilosity Bukan Vilosity Arahnya Jadi Misalkan Arahnya Kesini 10 Meter Atau Arahnya Kesana 10 Meter Dan Sebagainya Seperti Itu Di Ketika Kita Bergerak Itu Kayak Kita Mempertimbangkan Besarannya Bergerak Itu Sepuluh Itu Tetapi Kita Juga Mempertimbangkan Arahnya Itu Arahnya Itu Ke Kanan Ke Kiri Dan Sebagainya Nah Mungkin Barangkali Adanya Besaran Vektor Itu Yang Mempertimbangkan Arah Dan Berat Mungkin Ada Beberapa Istilah Yang Kita Kalau Di PSO Itu Mungkin Agak Sedikit Aneh Disini Istilahnya Velocity Itu Velocity Kecepatan Itu Kan Kalau Kita Apa Namanya Dulu Di Fisika Itu Termasuk Besaran Vektor Jadi Ada Arah Ada Besarannya Jadi Nanti Kita Di PSO Itu Ada Istilah Namanya Velocity Jadi Mungkin Memang Agak Sedikit Apa Namanya Ya Gak Aneh Istilahnya Tetapi Mungkin Yang Terinspirasi Dari Hal-hal Yang Seperti Itu Jadi Kalau Velocity Kecepatan Itu Kan Kayak Besaran Vektor Yang Ada Pertimbangan Arah Dan Besarnya Itu Berapa Nah Ini Juga Sama Ketika Kita Posisinya Itu Berpindah Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Itu Kan Kita Nanti Mungkin Akan Bergerak Dengan Kecepatan Tertentu Yang Kecepatannya Itu Mungkin Nominalnya Itu Berapa Dan Arah Itu Kemana Sehingga Ini Bergerak Itu Nanti Kita Ya Itu Dengan Kecepatan Tertentu Itu Nanti Kita Tiba Di Satu Titik Titik Yang Lain Gitu Ya Titik Yang Lain Sehingga Nanti Ini Ada Istilah Ini X X K Plus 1 Itu Adalah Posisi Yang Dituju Jadi Misalkan Kita Posisinya Di Titik 1 Ini Berarti Titik Kedua Nah Posisi Di Titik Kedua Itu Itu Akan Dipengaruhi Oleh Posisi Titik Awal Kita Sebelumnya Ditambah Itu Kita Bergerak Itu Misalkan Dengan Kecepatan Berapa Kecepatan Berapa Misalkan Ini Istilahnya Velocity Itu 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 Konsepnya Seperti Itu Ya Nah Kalau Kita Bicara Tentang Optimasi Ini Seperti Ini Kita Kan Akan Bergerak Kalau Sebisa Mungkin Bergerak Itu Menuju Solusi Solusi Yang Semakin Baik Sehingga Akan Bergerak Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Nah Kapan Kita Bergerak Ini Bukan Kapannya Apa Bergerak Itu Sejauh Mana Kemudian Arah Mana Yang Itu Yang Di Velocity Itu Itu Dipengaruhi Oleh Performan Kita Sama Performan Yang Ada Di Sistem Kita Jadi Kalau Misalkan Kayak Burung Tadi Itu Mungkin Dia Ada Yang Gerombol Tertinggal Di Belakang Yang Di Belakang Itu Mungkin Dia Akan Bergerak Tetapi Ketika Dia Bergerak Itu Mengikuti Yang Mempertimbangkan Posisi Terbaiknya Dia Sama Posisi Terbaik Mungkin Di Di Gelombol Yang Mungkin Yang Paling Depan Sehingga Dia Mungkin Akan Ikuti Jalur Yang Itu Nah Nanti Secara Teknis Ini Adalah Rumus Yang Dipakai Jadi Velocity Yang Nanti Memang Ada Proses Updating Dari Satu Iterasi Ke Iterasi Yang Lain Tetapi Ini Nanti Ada Update Velocity Velocity Itu Proses Bergeraknya Itu Juga Nanti Mungkin Akan Dinamis Jadi Kalau Misalkan Ikan Ikan Itu Ada Mungkin Di Pojok Sana Dan Lain Sebagainya Ketika Dia Bergerak Itu Menuju Ke Titik Makanan Nah Prosesnya Mungkin Dia Akan Dinamis Jadi Mungkin Tidak Tidak Selalu Harus Dia Bergeraknya Lurus Untuk Menemukan Makanan Mungkin Dia Agak Sedikit Serong Lurus Dan Lain Sebagainya Sampai Misalkan Ketemu Makanannya Itu Sehingga Disini Nanti Besarnya Sama Arahnya Dia Bergerak Itu Akan Dinamis Makanya Disini Ada Velocity 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 Yang Baru Velocity Lama Sama Ini Velocity Lama Sama Yang Ini Nah Disini Ini Nanti Yang Tadi Saya Bilang Sudah Sempat Kita Bahas Ketika Kita Bergerak Itu Akan Mempertimbangkan Posisi Kita Sebagai Individu Dan Posisi Terbaik Di Lingkungan Kita Itu Sehingga Memang Ada Pengaruh Lingkungan Juga Kalau Misalkan Teman-teman Mungkin Berteman Kadang-kadang Ada Sebagian Yang Terpengaruh Oleh Lingkungan Pergaulan Kita Konsep Ini Seperti Itu Nah Disini Nanti Juga Ada Prosesnya Random Disini Ada C1 C2 Itu Adalah Learning Rate Ini Biasanya Kalau Di Beberapa Literatur Ini Nilainya 2 Tetapi Itu Bukan Bukan Motelak Harus 2 Barangkali Mungkin Ada Parameter Yang Lebih Cocok Untuk Kasus Tertentu Mungkin Teman-teman Bisa Melakukan Eksperimen Sendiri Untuk Mencari Nilai C1 Sama C2 Untuk Kasus Kasus Tapi Setara Umum Biasanya Yang Sering Dipakai C1 Sama C2 Itu Learning Rate Itu 2 Dan Itu Parameter Artinya Apa Ini Harus Di Inisialisasi Di Awal C1 Sama C2 Itu Misalkan 2 Atau Berapa Dan Sebagainya Kemudian Disini Ada Random Random 1 Random 2 Nah Ini Proses Itu Juga Ada Acak Random Ada Random 1 Random 2 Dan Sebagainya Kemudian Tadi X K Plus 1 Posisi Yang 7 X K Ada Posisi Sekarang Yang V Ini Velocity Kemudian K 1 Sampai N Dan Sebagainya Kemudian Ini P Base P Base Personal Base Kemudian G Base Global Base Jadi Kalau Yang Kayak Tadi Misalkan Kita Posisinya Di Kuliah Personal Base Itu Maksudnya Kalau Kita Kuliah Itu Selam Beberapa Semester Dari Semester 1 Sampai Semester Berapa Nah Misalkan Ambil Sederhananya Itu Adalah IBK Ya IBK Mungkin Di Itu Mungkin Akan Beda Beda Ya Mungkin Ada Yang 4 Ada Yang 32 33 3,5 Misalkan 2 Dan Yang Sebagainya Personal Base Itu Maksudnya Performance Kita Posisi Kita Yang Terbaik Misalkan Kalau Kita Bicaranya Performance IBK Ya Berarti Yang Pernah Terbaik Itu Posisinya Adalah IBK Yang 4 Nah Itu Kita Keep Personal Base Posisinya Disitu Nah Global Base Itu Ya Mungkin Yang Personal Base Itu IBK Berapa Nah Binsedurnya Mirip Ya Ini Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Di BSO Itu Juga Ada Beberapa Parameter Ya Jadi Kalau Di GE Itu Kan Kemarin Parameternya Itu Adalah Saiz Dari Populasi Kemudian Apa Namanya Crossover Rate Muntation Rate Dan Sebagainya Kalau Di BSO Itu Juga Ada PP Itu Adalah Partikel Jadi Karena Ini Adalah Populasi Base Jadi Nanti Juga Perlu Ditentukan Jumlah Partikel Istilahnya Ya Mungkin Analog Dengan Jumlah Kromosom Jumlah Kromosom Itu Berapa Cuma Disini Istilahnya Itu Adalah Partikel Partikel Kemudian C1 Sama C2 Itu Arti Yang Learning Rate Ini Kebetulan Kemarin Di Dulu Ini Dilakukan Proses Experiment Awal Untuk Mencari Titik C1 Sama C2 Nah Nanti Prosedurnya Kalau Teman Teman Lihat Ini Hanya Seperti Ini Jadi Mungkin Terkesan Lebih Simple Terlihat Lebih Simple Dibandingkan Dengan GE Tapi Mungkin Nanti Teman 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 Juga Bisa Mengidentifikasi Beberapa Mungkin Kelemahan Kalau Misalkan Kita Pakai PSO Tetapi PSO Masih Standar Model Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Identifikasi Jadi Misalkan Ini Kita Punya Data Ini Data Tadi Ada 6 Jalur Jalur 1 Jalur 2 Sampai Jalur 6 Masing Masing Itu Punya Kantor Post Bank Yang Harus Dikunjungi Misalkan Seperti Itu Di Setiap Jalur Misalkan Disediakan Armada Ini Asumsinya Armadanya Itu Dedicated Untuk Setiap Jalur Misalkan Untuk Permudah Ini Pemahaman Tetapi Bisa Saja Nanti Kalau Di Real Case Mungkin Teman Teman Nanti Melakukan Penelitian Misalkan Terkait Sama Vehicle Routing Nanti Bisa Saja Satu Jalur Itu Tidak Dedicated Dengan Satu Vehicle Jadi Mungkin Satu Vehicle Atau Mungkin Satu Mobil Itu Mungkin Bisa Saja Didedikasikan Akan Melayani Router Distribusi Beberapa Jalur Beberapa Jalur Beberapa Cluster Misalkan Sehingga Mungkin Dia akan Mengirimkan Ke Jalur Ini Dulu Kemudian Balik Kemudian Loading Lagi Kemudian Dia Pakai Jalur Mengirimkan Jalur Yang Lain Dan Lain Sebagainya Jadi Nanti Kalau Diril Itu Biasanya Sedikit Lebih Komplek Lebih Komplek Kasus Tapi Misalkan Asumsinya Ini Satu Vehicle Satu Jalur Misalkan Nah Untuk Menyelesaikan Ini Karena Disini Konsepnya Bahwa Kalau Bisa Ini Total Jarak Atau Total Cost Minimal Untuk Melayani Semua Jalur Ini 6 Jalur Ini Misalkan Total Jarak Yang Paling Sedikit Gimana Proses Distribusinya Nah Untuk Menyelesaikan Itu Biasanya Kita Harus Punya Data 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 Cabang Cabang Yang Harus Dikunjungi Kemudian Biasanya Kita Harus Memetakan Jarak Antar Cabang Jarak Antar Titik Itu Jadi Misalkan Dari Kota A Ke Kota B A Ke Kota C A Ke D Dan Sebagainya Itu Kita Petakan Jadi Semacam Database Database Jarak Seperti Ini Dan Mungkin Nanti Teman-teman Juga Kalau Misalkan Kita Bicaranya Tentang Kasus Nyata Itu Ada Kasus Bahwa Jarak Antara A ke B Itu Tidak Sama Dengan B ke A Jadi Mungkin Nanti Ada Kasus Kasus Seperti 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 Jadi Karena Mungkin Di Beberapa Kasus Jalurnya Satu A Jadi Misalkan A ke B Jalurnya Satu A Sehingga Tidak B A Pakai Jalur Yang Itu Tadi Mungkin Dia Akan Muter Sehingga Jarak Dari B A Itu Mungkin Tidak Sama Dengan A Ke B Seperti Nah Langkah Penting Selanjutnya Itu Adalah Menentukan Struktur Partikel Atau Promosomnya Jadi Kalau Misalkan Tadi Kita Bicaranya Itu Adalah Urutan Proses Distribusi Mana Yang Sebaiknya Kita Kunjungi Pertama Kali Misalkan Kota A Dulu Baru Kota C Atau Kota C Dulu Baru Kota A Sehingga Disini Bentuk Kromosomnya Itu Sebenarnya Partikel Ini Terkait Dengan Solusi Solusinya Itu Urutan Kota Kota Yang Sebaiknya Dikunjungi Oleh Armada Itu Sehingga Kalau Teman Teman Perhatikan Ini Ilustrasi Partikel Yang Dibuat Itu Seperti Ini Misalkan Kita Punya Kotak Ini Karena Kebetulan Ada 6 Jalur 6 Jalur Tetapi Kita Breakdown Dari Kotak Pertama Sampai Kotak Berapa Itu Kita Dedikasikan Untuk Jalur 1 Kotak Berapa Sampai Berapa Jalur 2 Dan Sebagainya Jalur 1 Sama Jalur 2 Kemudian Kemudian Di 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 Dalam Kotak Kota Ini Ini Adalah Kotak Yang Mau Di Kunjungi Jadi Kota 7 Kota 5 Dan Sebagainya Sampai Ini Kemudian Nanti Juga Kembali Ke Kota 1 Jadi Misalkan Seperti Itu Sehingga Nanti Total Jara Itu Gabungan Misalkan Untuk Semua Jalur Ini 6 Jalur Ini Nanti Total Berapa Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Skema Partikel Itu Skema Partikel Itu Nah Untuk Mempermudah Mungkin Kita Ambil Kasus Di Satu Jalur Saja Tapi Prinsipnya Nanti Untuk Jalur Yang Lain Itu Prinsipnya Sama Jadi Mungkin Yang Di Bagian Bawah Slide Itu Ilustrasenya Mungkin Ngambilnya Untuk Satu Jalur Saja Tapi Secara Prinsip Masih Sama Bisa Digabung Nah Kalau Kita Bicara Tentang Partikel Partikel Ini Adalah Ini Partikel Jadi Kayak Kromosom Kemudian Tadi Itu Adalah Posisi Jadi Posisi Kemudian Ada Velocity Dan Sebaginya Posisi Dan Velocity Itu Letaknya Itu Posisinya Akan Ada Di Kota Kota Ini Kota Kota Ini Kota Kota Ini Adalah Posisi Nah Sehingga Nanti Ini Kan Awalnya Tujuh Satu Ini Mungkin Kita Enggak Ubah Ubah Karena Disini Ada Armada Itu Berangkat Dari Kantor Pos Pusat Kemudian Kembali Lagi Kantor Pos Pusat Mungkin Yang Ubah Ubah Mungkin Yang Disini Gitu 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 Sini Sehingga Misalkan Ini kan Awalnya Kita Berangkat Ke Kota 7 Kota 5 Dan Sebagainya Nah Nanti Solusinya Itu Kayak Kita Update Lagi Update Lagi Update Lagi Posisinya Seperti Apa Ini Kayak Posisi 7 Ini Ini Kira-kira Nanti Akan Berubah Menjadi Kota Berapa Karena Prosedurnya Nanti Ada Iteratif Jadi Misalkan 7 Itu Nanti Bisa Jadi Ini Jadi Kota 2 Dan Sebagainya Konsepnya Seperti Itu Mungkin Nanti Kita Di Nah Caranya Seperti Apa Ini Kita Pakai Yang Ini Jadi Yang Ini Ini kan Posisi X K Ini kan Posisi Awal Jadi Kayak Yang 7 Tadi Jadi Yang Ini Tadi Mungkin Saya Ilustrasikan Ini 1 7 5 Dan Seterusnya Ini 1 7 5 Dan Seterusnya Mungkin Saya Gambarkan Di 1 7 5 4 Dan Seterusnya Nah Biasanya Itu Kalau kita Di awal-awal Itu akan Ada proses Inisiasi Velocity Velocity Itu mungkin Biasanya Kita Ada Yang Di Beberapa Paper Mungkin Di Velocity Awal Itu Di Set 0 Semua Atau Mungkin Kita Generate Random Antara Mungkin Batas Tertentu Yang Angka Tertentu Jadi Mungkin Teman-teman Nanti Akan Punya Banyak Alternatif Ya Kalau Baca Di Beberapa Paper Dan Kadang-kadang Itu Juga Semuanya Bisa Dipakai Gitu Ya Mungkin Teman-teman Bisa Punya Pilihan Ya Mau Pakai Ini Dan Sebagainya Dengan Pertimbangan Tertentu Seperti Itu Sehingga Biasanya Itu Kalau Kita Posisi Di Terasi Awal Itu Velocity K Ini kan Ini ya Anisiasi Ini mungkin Kita Ya Untuk Permudahnya Misalkan Semuanya Di set 0 Dulu Ya 0 0 Semuanya Misalkan Meskipun Sebenarnya Bisa Kita Random Ya Tapi Untuk Permudah Misalkan 0 Dan Sebagainya Nah Ini 1 7 5 4 Ini Ini Nanti Kayak Dia Itu Akan Saya Tetap Ya Karena Ini Posisi Dia Nah 7 Ini Dia Itu Akan Bergeraknya Itu Ke Angka Berapa Tadi Misalkan Nah Caranya Gimana 7 Ini Ini Ada Bergeraknya Itu Kemana Ini XK Plus 1 Itu Sama Dengan 7 Plus Ini Velocity Yang Ada Di Sini Nah Velocity Ini Ini Cari Dengan Rumus Yang Di Atas Ini Jadi Misalkan Velocity Sebelumnya Itu Baru Iterasi Awal Itu Adalah 0 Ya Ini Kita Harus Cari Apa Namanya Nilai Angka Yang Ada Di Sini Jadi Misalkan Nanti Kan Kita Awalnya Itu Generate Jadi Nanti 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 Proses Kita Evaluasi Dulu Ya Kayak Kemarin Itu Jadi Skema Alternatif Solusinya Itu Objektif Function Itu Berapa Jadi Misalkan Kalau Ini Kalau Strukturnya Itu Adalah Seperti Ini Misalkan Jaraknya Itu Adalah 30 Kilometer Misalkan Kemudian Kalau Yang Ini Itu Adalah 50 Kilometer Totalnya Ya Kemudian Kalau Blah Blah Ini Kemudian Ada 1 4 3 5 Dan Seterusnya Ini Misalkan Berapa 20 Kilometer Dan Sebagainya Nah Ini Misalkan Baru Iterasi Pertama Nah Ini Nanti Kita Akan Bergerak Ke Iterasi Kedua Iterasi Kedua Nah Di Iterasi Kedua Ini Mungkin Apa Ya Ini Berbeda Dengan Yang Di Algoritma Genetika Ya Kalau Algoritma Genetika Modelnya Mungkin Teman-teman Ada Proses Crossover Dan Sebagainya Kalau Ini Enggak Jadi Nanti Ini Posisinya Itu Ya Akan Berubah Seperti Ini Ini Satu Tetap Karena Kita Awalnya Memang Harus Ada Rule Berangkat Dari Kota Titik Pusat Dulu Jadi Rantuan Sampai Satu Misalkan Angkanya Berapa 0,5 Blablabla 0,5 Misalkan Atau Berapa Kemudian P-Base P-Base Itu Adalah Personal Base Dia Saat Itu Gitu Ya Karena Ini Baru Iterasi Pertama Kemudian Ini Performanya Adalah 30 50 20 Ya Performan Base Untuk Yang Partikel Satu Itu Adalah 30 Ya Yang Terbaik Sampai Iterasi Itu Adalah 30 Jadi Misalkan Ini P-Base Itu Yang Total Jarak Itu 30 Tetapi 30 Ini Ini Karena Struktur Partikel Itu Yang Bentuknya Seperti Ini Sehingga Yang P-Base Itu Ketika Total Jarak Itu 30 Angka Terbaik Posisi Di Kotak Kedua Itu Adalah 7 Sehingga Apa Disini Itu 7 Minus X K-nya Itu Adalah Karena Ini Baru Pertama Ya Iterasi Pertama Yang Sebelumnya Itu 7 Minol Dan Sebagainya Plus Ini Misalkan Jiduanya Itu Angka Tertentu Ini Angka Random 0,4 Dikalikan GPS Nah GPS Itu Apa Ini Kalau Kita Misalkan Partikel Itu Cuma 4 1 2 3 4 Ini Kita Bandingkan Yang Terbaik Di Antara Ini Kalau Misalkan Kita Posisinya Adalah Minimasi Jarak Itu Adalah 20 Ini Yang Terbaik Nah 20 Kilometer Ini Ini Didapatkan Kalau Misalkan Struktur Proses Distribusinya Itu Seperti Ini 1 4 5 Dan Seterusnya Nah Karena Kita Mau Mengupdate Yang Posisi Kotak Kedua Berarti Ketika Ini 20 Kilometer Ini Kan Posisi Yang Terbaiknya Itu Adalah 4 Disini 4 Makanya Disini Global Base Posisinya Ini Adalah 4 4 Minus Kalau Ini Baru Karena Ini Kita Baru Yang Partikel Pertama Sehingga Masih Yang 7 Dan Seterusnya Nah Ini Kan 4 Minus 7 Bisa Negatif Sehingga Bisa Saja Nanti Angkanya Negatif Misalkan 7 Dikurangi 2 Atau Berapa Sehingga Misalkan Ini Jadi 5 Sama Juga 5 Ini 5 Ini Juga Nanti Di Apa Namanya Di update Modul Yang Seperti Ini 5 Di Kotak Ketiga Kita Ngajunya Kalau Kotak Ketiga Kita Di Kotak Ketiga Referensinya Seperti Itu Dan Itu Akan Berulang Ulang Jadi Misalkan Ini 5 Posisinya Berarti Nanti Misalkan Ini 2 Kali Random Berapa 0,4 Kemudian Terbaik Posisinya Itu Adalah 30 Posisinya Adalah 5 5 Minus 5 Blah 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 Kemudian Sini 2 0,3 Misalkan Random Kemudian Posisi Ini Kebetulan 5 Semua Ini Misalkan 5 Misalkan 5 Gak Apa 5 Sehingga Apa Ini 0 Ketemunya Misalkan Ini 5 Kurang 5 0 Sehingga Ini Misalkan Tetap 5 Ini Mungkin Agak Sedikit Rancu Nah Ini Kalau Misalkan Nanti Ada Kasus Seperti Ini Ini Juga Nanti Teman Teman Harus Ada Algoritma Tertentu Bahwa Ini Kan Tadi Konsepnya Bahwa Kita Tidak Boleh Ada Angka Yang Sama Nanti Ini Juga Ada Proses Seeking Jadi Misalkan Disini Sebelumnya Sudah Ada Muncul 5 Ini Kalau Muncul 5 Tretmen Gimana Mungkin Bisa Kita Random Selain Yang Angka 5 Ini Jadi Caranya Mungkin Bisa Kita Random Angka Tertentu Lagi Ini 0 Berapa Ini Hasil Angka Random 0 Berapa Sampai Nanti Disini Misalkan Hasilnya Bukan 5 Karena Disini Sudah Ada Jadi 6 Dan Ini Kita Lakukan Terus Menerus Ya Nah Nanti Kalau Misalkan Ini Di 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 Terasi Kedua Ini Misalkan Posisinya Ini Jadi Kalau Ini 1 5 Blah Blah Ini Misalkan Jadi 40 Kemudian Yang Disini Jadi 45 Kemudian Yang Disini Jadi 20 Misalkan Masih 20 Nah Nanti Pas Ketika Kita Mau Beralih Ke Iterasi Ketiga Ini Nanti Kita Update Personal Base Sama Global Base Kita Update Jadi Personal Base Untuk Setiap Partikel Kita Update Jadi Kalau Tadi Kita Ilustrasinya Cuman Partikel 1 Nanti Untuk Yang Partikel 2 Partikel 3 Partikel 4 Konsepnya Sama Personal Base Di Partikel Kedua Itu Berapa Dan Sebagainya Ini Misalkan Alustrasi Di Partikel 1 Nah P-Base Ini Ini kan Ini Iterasi Pertama Partikel Yang Pertama Ini Awalnya Dulu Pernah Dapat 30 Kemudian Ini Pernah Dapat 40 Sehingga Sehingga Kalau Misalkan Misalkan Kita Bicara Tentang Minimal Sejarah Ini Berarti Yang Posisi Di Sini Yang Paling Bagus 30 Sehingga Yang Personal Base Ini Yang Kita Keep Yang Ini Jadi Nanti Kalau Bicara Tentang P-Base Itu Yang Strukturnya Ini Untuk Partikel 1 Kemudian Ini 50 Ini Part 5 Nah Ini Yang Kita Update Yang Personal Base Yang Paling Baik Di Partikel 2 Itu Yang Mana Ini Kan Awalnya 50 45 Berarti Yang Paling Baik Sampai Iterasi Kedua Itu Adalah Ini Sehingga Personal Base Ini Posisi Di Sini Untuk Yang Partikel 2 Itu Adalah Yang Ini Yang Sehingga Nanti Angka Menyesuaikan Itu Kemudian Yang Global Base Ini Awalnya Yang Paling Baik Itu Ini Yang Terbaik Di Antara Ini 20 Jadi Kalau Global Base Itu Cuma Satu Tapi Kalau Personal Base Itu Mengikuti Jumlah Partikel Jadi Masing Masing Itu Punya Performance Terbaiknya Itu Satu Satu Tapi Kalau Global Base Itu Cuma Satu Cuma Satu Di Setiap Iterasi Jadi Misalkan Ini 20 Disini 20 Ya Ini 20 Banding 20 Ini Mas Sama Ya Tetap Aja 20 Kalau 15 Ya 15 Global Base Awal Di Iterasi Pertama Itu Adalah 20 Global Base Disini Ini Kan 15 Ya Global 15 Nah 15 Ini Kan Lebih Baik Dibandingkan Global Base Sebelumnya Kan Ya Yang 20 Sehingga Nanti Global Base Kita Update Berarti Yang Ini Yang Global Base Itu Strukturnya Bagai Itu Kemudian Kita Apa Namanya Lakukan Perulang Sampai Nanti Kita Stopping Kriterianya Itu Terpenuhi Jadi Misalkan Maksimum Eterasi Atau Mungkin Yang Lain Gitu Ya Maksimum Eterasi Atau Tidak Ada Improvement Dan Yang Sebagainya Nah Dari Sini Mungkin Teman Teman Bisa Mengidentifikasi Beberapa Ke 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 Jadi Kalau Misalkan Kita Bicara Tentang 8 9 Dan Sebagainya Itu Kan Bilangan Integer Ya Bilangan Integer Kalau Kita Bicara Di Algoritmanya Ini Melibatkan Random Random Itu Biasanya Kan Nilainya Antara 0 Sama 1 Dan Itu Desimal Kalau 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 Melakukan Operasi Perkalian Dan Sebagainya Dengan Desimal Itu Jujurnya Nanti Bisa Angkanya Desimal Desimal Sehingga Bisa Saja Ini Itu Itu 7 Tambah 1,8 Misalkan Ya Atau 7 Dikurangi 1,8 Sehingga Berapa Ini Bukan 5 Ya Bukan 5 Tapi Ini Adalah Bukan Pas 5 Ya Kalau Disini 7 Minus 1,8 Artinya Nanti Angkanya Disini Ini Bisa Saja Desimal Jadi Ini 5,2 Ini 5,2 Padahal Indeks Untuk Kota Itu Tidak Ada Yang Desimal Tapi Indeks Kota Cuma 1 2,3 Dan Sebagainya Nah Ini Handlenya Gimana Nah Ini Kalau Secara Sederhana Mungkin Teman-teman Ketika Bicara Tentang Pemrograman Mungkin Kita Bisa Saja Langsung Tripnya Bahasa Kasarnya Itu Kita Paksa Nilainya Integer Gitu Mungkin Bisa Saja Disini Int Integer Sehingga Nanti Keluarnya Bukan 1,8 Tapi Misalkan 2 Sehingga Nanti 7 Minus 2 Jadi 5 Dan Sebagainya Tetapi Dari Rule Sebenarnya Ini Konsepnya Itu Desimal Gitu Ya Nah Di beberapa Paper Itu Kadang-kadang Ada Yang Menyatakan Mungkin Agak Sedikit Ada Kekurangan Karena Disini Kan Sebenarnya Algoritmanya Itu Awalnya Menghandle Untuk Yang Yang Memungkinkan Desimal Sehingga Untuk Yang Integer Barangkali Mungkin Ada Tidak Ada Apa Namanya Performen Yang Mungkin Agak Mempengaruhi Performen Ya Tetapi Mungkin Di Beberapa Kasus Mungkin Tidak Ngaruh Beberapa Kasus Mungkin Ada Pengaruh Mungkin Teman-teman Harus Aware Karena Disini Ada Random 1 Random 2 Dan Sebagainya Yang Desimal Sehingga Ada Kemungkinan Nanti Kan Hasil Operasinya Itu Desimal Nah Kalau Nanti Teman-teman Itu Seinginnya Itu Angkanya Integer Ya Mungkin Teman-teman Harus Melakukan Trip Ya Disitu Mungkin Kita Paksa Hasil Perhitungannya Itu Misalkan Integer Dan Sebagainya Termasuk Gini Karena Ini Prosesnya Itu Adalah Penjumahan Misalkan Ini 7 Plus Dan Sebagainya Ketika Kita Melakukan Proses Penambahan Atau Pengurangan Boleh Jadi Nanti Hasil Akhirnya Itu Melebih Rentang Rentang Yang Ada Jadi Misalkan Ini Di Jalur Satu Itu Indeks Cuma Kota Satu Sampai Kota Sepuluh Misalkan Nah Ini Boleh Jadi Nanti Di Algoritma Kita Ketemunya 7 Plus 4 Misalkan Itu Artinya 11 Nah Indeks Kota 11 Itu Tidak Ada Sehingga Harus Kita Endel Kalau 11 Itu Harus Gini Mana Mungkin Bisa Selah Apa Nilai Angkanya Desimal Dan Seperti Oke Secara Prinsip Cuman Itu Jadi Nanti Kita Update Partikel 1 Diupdate Ke Partikel 1 Partikel 2 Diupdate Ke Partikel 2 Dan Sebagainya Tetapi Ketika Dia Update Partikel 1 Ke Partikel 1 Itu Dia Akan Mempertimbangkan Terbaik Diantara Partikel 1 Partikel 2 Partikel 3 Partikel 4 Yang Kita Sebut Dengan Global Base Tadi Ini Kemudian Kita Lakukan Iterasi Sampai Stopping Kriterianya Itu Terpenuh Oke Mungkin Itu Saja Pembahasan Dari BSO Barangkali Ada Pertanyaan Silahkan Mohon maaf Mau nanya Tadi Berarti Yang Personal Base Itu Dari Misalkan Itu Ada 5 Atau 6 Kelompok Dari Titik Point Itu Berarti Nanti Dipilih Yang Minimumnya Dari Tiap Iterasi Punya Satu Satu Sebenarnya Saya Ngan Ini Sudah Terlalu Banyak Corek Corek Gimana Mas Mas Tadi Lupa Mas Farudin Ya Iya Bagaimana Tadi Mas Berarti Tadi Yang Kan Ada Personal Base Ada Global Base Jadi Setiap Misalkan Satu Iterasi Itu Ada 5 Kombinasi Poin Yang Dikuraikan Berarti Dari 5 Itu Nanti Di Hitung Jaraknya Masing Masing Ketika Dihitung Jaraknya Masing Masing Itu Yang Pada Iterasi Pertama Berarti Personal Base Akan Menjadi Global Base Tapi Nanti Iterasi Kedua Belum Tentu Seperti Itu Kan Ya Ya Gini Mungkin Saya Sedikit Ulang Lagi Ini 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 Misalkan Ini Ilustrasinya Adalah Alternatif Pengiriman Ya Kemudian Disini Ada Jarak Jaraknya Misalkan Warnanya Agak Beda Beda Misal 30 Kemudian Disini 20 Kemudian Disini Ada 70 Kemudian Disini Adalah 90 Misalkan Ini Kan Misalkan Pada Iterasi Kedua Dan Sebagainya Di Setiap Iterasi Itu Biasanya Kita Nge-keep Ya Biasanya Kita Record Mungkin Kalau Di Apa Di Pemrograman Itu Kan Ada Silahnya Itu Kita Akan Record Yang Itu Nanti Mungkin Akan Kita Gunakan Di Iterasi Iterasi Selan 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 Nah Tadi Di Kita Mbahas Antara Personal Base Sama Global Base Personal Base Itu Posisinya Kita Mbahas Di Setiap Partikel Kalau Misalkan Ini Baru Pertama Kali Iterasi Ya Berarti Personal Base Yang Terbaik Posisinya Ini Jadi Kita Punya Database Personal Base Personal Base Untuk Partikel 1 Partikel 2 Partikel 3 Ini Di Iterasi Pertama Itu Adalah Ini 1 2 3 4 5 Ini Masih Sama Iterasi Kedua Ini 1 3 Blah Blah Dan Seterusnya 2 4 Dan Seterusnya Nah Ini Jadi Untuk Personal Base Ini Nanti Ketika Kita Generate Terus Kemudian Kita Record Yang Kita Gunakan Sebagai Data Personal Base Jadi Personal Base Ini Karena Kita Baru Pertama Ini Yang Muncul Ini Masih 30 20 Dan Seterusnya Kemudian Kita Juga Di Setiap Iterasi Itu Kita Punya Data Base Global Base Nah Global Base Di Sini Ini Kan Yang Melibatkan Ini Misalkan Partikelnya Ada 5 Yang Terbaik Misalkan Kalau Tentang Jarak Itu Adalah Ini Berarti Ini Adalah Sat Kita Kip 1 3 4 Blah Blah Ini Hasilnya Berapa 20 Nah Kemudian Nanti Ini Kan Kita Yang Partikel Satu Ini Bergerak Kesini Partikel Satunya Disini Nah Dia Ini Ini Itu Kan Ada Proses Dari Dua Ini Akan Berubah Menjadi Angka Berapa Itu Yang Nanti Dia Akan Ada Formulasi Itu Yang Melibatkan Personal Base Sama Global Base Yang Itu Dari Sini Ini Ini Particle 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 2 In Yang 3 Ini Ini Yang Berubah Menjadi Berapa Itu Kan Ada Formulasi Tadi Yang Melibatkan Personal Base Dan Seterusnya Personal Base Untuk Particle 2 Posisinya Disini Kemudian Ada Global Base tapi nanti ngeliat ya, ini kalau misalkan kita kotak 4 ya ini kita liatnya nanti di kotak sini kotak 4, kotak 2 ya ini posisinya di sini, ini berapa, ini kotak 3 ya posisinya di sini, kotak berapa dan lain sebagainya, termasuk yang di global base nah dari sini ini nanti kan punya performance lagi misalkan ini 25 kemudian ini tetap 20 kemudian di sini ada berapa 9 jadi 90 misalkan dan seterusnya, nah di iterasi kedua, ini kita update ini kita tetap lagi punya kita update database personal base untuk yang partikel 1 awalnya itu kita punya 30 personal base-nya kemudian di iterasi kedua itu ada alternatif ini dia hasilnya itu 25, artinya apa 30 sama 25 itu lebih bagus 25 misalkan, sehingga ini personal base-nya itu kita update nah ini, ini berubah menjadi ini, ini personal base-nya ini berapa, ini 1 blablabla dan seterusnya kemudian yang 2 ini karena kebetulan sama ya masih tetap saja sama kemudian global base-nya ini kita itu ibaratnya kayak yang terbaik di sini itu berapa misalkan ada yang 15 kemudian yang terbaik di sini 15 ini ini dengan yang sebelumnya 20 yang terbaik global base-nya di 20 ini lebih bagus mana kalau misalkan lebih bagus ini ya global base-nya itu kita update ini di sini yang 15 ini nah ini nanti di iterasi ketiga ini kita nanti perhitungan big base sama global base-nya itu hasil dari yang sudah di update ini mungkin jawab mas Pak Udin iya pak, berarti di partikel itu nanti memperhitungkan personal base-nya masing-masing untuk digunakan untuk pergerakan masing-masing partikel tadi ya 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 seperti itu dan ini memang dinamis jadi kayak tadi itu jadi ketika kita bergerak itu dinamisnya itu dipengaruhi oleh performance kita tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kita performance kita itu ya personal base-nya itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita itu diwakili oleh global base artinya yang terbaik di lingkungan kita itu ada di mana gitu nah itu kita bergeraknya itu kayak mengkombinasikan apa istilahnya mengkombinasikan performance itu gitu ya posisi kita sama posisi nah itu oke mungkin ada yang lain tidak ada Pak berarti kalau pergerakan itu tidak mungkin loncatnya langsung tiba-tiba jauh sekali ya karena sudah ada rumus formulasi yang tadi seperti itu ya Pak ya itu ini ya apa namanya hasil perhitungannya ya karena ya sebisa mungkin mungkin dia nanti akan pilihannya ya kayak smooth ya mengikut awalnya 70 ini misalkan jadi 90 itu kan kayak ya ingin lama-lama kayak tadi apa namanya size kayak kemarin tuh ya size kromosom atau partikelnya itu sedikit itu convergennya itu akan makin cepat waktu komputasi makin cepat tetapi hasilnya itu dalam arti apa itu sama hasilnya jadi ada kombinasinya itu jika misalkan kita itu nyari ikan kalau saring apa istilahnya seser ya sesernya itu kecil itu mungkin kita dapatnya yang kecil kalau seser yang kita berbesar itu mungkin bisa saja kemungkinan kita dapat yang besar tetapi waktu untuk mendapatkan mungkin bisa saja lama seperti itu oke mungkin ada lagi Pak itu mungkin bisa nggak yang misalkan dari global basenya itu beberapa solusi itu misalkan ya karena disini konsepnya itu adalah global base arti global itu artinya yang apa istilahnya base yang sudah global gitu ya artinya ya cuman satu gitu hasilnya cuman satu dan itu dipilih yang terbaiknya itu jadi cuman satu mas kalau yang personal base itu kan individu-individu ya kalau global base cuman satu jadi tidak mungkin ini ya Pak hasil dari penjumlahannya banyak tetapi sama-sama nilainya 20 tapi yang 1, 1, 5, 7, 2 yang 1 misalkan 1, 2, 7 berapa jadi tapi ternyata hasil akhirnya sama itu nggak mungkin ya Pak berarti ya gimana gimana maksudnya Mas yang tadi poinnya itu kan misalkan kan kombinasi dari beberapa titik misalkan 1, 5, 7, 2 yang satunya 1, 7, 2, 5 tapi ternyata hasil dari penjumlahan di sistemnya ternyata bisa juga bisa juga karena nanti bisa juga karena Pak nanti kan ketika misalkan posisi yang 20 ini 20 ini ini kan kebetulan global base ya dan ini juga personal base misalkan ini nanti disini mungkin bisa saja ini juga 20 karena Pak ini personal base-nya angkanya 3 disini Diano 3 dan sebagainya sama bisa saja nggak mungkin nanti global base-nya itu nggak mungkin nanti kembali lebih kecil lebih jelas gitu nggak global base itu biasanya yang lebih bagus gitu dinamis kalau ini Pak perbandingan jumlah partikel dengan jumlah titik misalkan disini kan 7 titik atau 6 titik ya itu misalkan itu kan berarti kombinasi angkanya 1 sampai 7 nah partikelnya jumlahnya berapa misalkan 7 titik ada-ada semacam rumus berapa kita menentukan jumlah partikel yang ideal untuk setiap permasalahan nggak Pak ya nah itu yang tadi kita bahas ya bahwa kalau di algoritma genetika itu juga ada ini mungkin saya kembali ke ini dulu ini nutupnya gimana nih ini saya bingung nutupnya ini nggak nah ini di algoritma genetika PSO itu kan ada beberapa parameter yang parameter itu kadang-kadang itu ya bisa kita tentukan sendiri atau kadang-kadang kita melakukan eksperimen tadi bilang Mas Farudin ada nggak rumusnya itu nggak ada rumusnya tetapi biasanya itu kalau dari beberapa paper atau literatur kalau permasalahannya itu simple biasanya jumlah partikel atau kromosomnya itu tidak terlalu banyak tetapi kalau misalkan itu permasalahannya sudah sangat agak komplek itu biasanya jumlah kromosom atau partikelnya itu semakin diperbanyak gitu ya cuma itu kan memang ada trade-off ya ketika kita pakai jumlah kromosom yang banyak jumlah partikel yang banyak itu nanti waktu komputasinya akan semakin besar ya semakin besar karena kan proses iterasinya itu akan melibatkan banyak partikel atau kromosom itu sehingga ada beberapa kasus itu dia melakukan preliminary experiment jadi misalkan disini jadi kayak dia punya kasus tetapi dia melakukan eksperimen dulu gitu ya misalkan parameternya itu partikelnya berapa 100 partikelnya 200 partikelnya 150 blablabla kemudian ini kombinasi dengan C1 C2 itu melakukan kayak DOE eksperimen awal kemudian dari situ itu diolah begitu diolah itu mungkin nanti ketemu oh ini kayaknya yang kombinasi parameter yang bagus misalkan begitu ketemu ya ini nanti yang dipakai untuk menyelesaikan masalahnya itu jadi kadang ada yang melakukan eksperimen terpendahuluan untuk mencari parameter itu tetapi ada juga yang menggunakan literatur jadi misalkan kalau beberapa literatur dia itu pakai parameternya ini misalkan kita bisa saja mengacu ke paper itu tetapi mungkin harus hati-hati misalkan disini harus oh misalkan permasalahannya cukup identik sehingga mungkin kita punya alasan yang cukup untuk pakai parameternya misalkan ya atau mana dan lain sebagainya atau mungkin karena yang umum parameternya itu adalah ini ini dan lain sebagainya kemudian kita cantumkan referensinya itu akan lebih punya backup ya kalau ada pertanyaan gitu ya tapi kalau misalkan kita langsung ujuk-ujuk sesuai kita pakai parameter ini blablabla itu biasanya jadi pertanyaan gitu ya sehingga biasanya itu kalau teman-teman lihat mungkin kalau pas menentukan ini berapa jumlah partikel ini berapa kromosom itu biasanya ada urayanya entah itu dia melakukan eksperimen tertentu untuk tahu itu atau dia mengadopsi nilai parameter yang ada di paper-paper yang lain oke mungkin itu ya mas Fahrudin ya jadi sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada rumus baku untuk menentukan berapa jumlah parameter atau kromosom yang ideal ya konsepnya adalah kalau misalkan kita permasalahan yang sederhana itu biasanya memang jumlah partikel atau kromosomnya itu lebih kecil dibandingkan kalau permasalahannya komplek kalau permasalahan komplek itu biasanya jumlah partikel atau kromosomnya itu semakin besar karena kita akan memperluas area pencarian ya jadi kalau bayangkan kalau teman-teman itu punya model optimasi yang bentuknya itu kalau kurvanya itu bentuknya kayak titik optimalnya itu banyak itu ya titik-titik optimal itu titik-titik yang ada yang suboptimal ada yang global optimal jadi kalau misalkan kita perlebar area pencarian itu kemungkinan nanti akan ketemu globalnya kan ya nah memperlebar area pencarian kalau di sini ini istilahnya kayak kita memperlebar jumlah kromosom atau jumlah partikel gitu ya kan kita perlebar alternatifnya itu pencariannya tetapi konsekuensinya kan waktu komputasi nanti bisa panjang gitu ya sehingga mungkin ada trade-off di situ oke mungkin itu mas Farudin ya pak yang itu P C1 dan C2 itu ada keterangan parameternya ya P itu partikel P itu partikel C1 C2 itu learning yang di sini C1 learning rate learning rate P apa di papernya yang original itu juga ada istilahnya C1 sama C2 learning rate jumlahnya angkanya berapa 2 koma umumnya 2 tapi tidak 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 mutlak harus 2 berarti learning rate itu dari tadi kan 0 sampai 4 ya pak itu batasan 0 sampai 4 itu berlaku umum atau hanya untuk pasus ya itu karena dari papernya ya papernya itu kan dia melakukan eksperimen itu learning rate itu kan apa namanya proses pencarian angkanya itu itu dilakukan proses eksperimen dihadirin berapa angka berapa sehingga misalkan di kalau di paper awalnya itu misalkan menyarankan 2 dan lain sebagainya itu sebenarnya hasil eksperimen ya kita melakukan eksperimen dan lain sebagainya tapi tidak tidak harus apa namanya angkanya itu kalau yang ini tadi mana ya ini 0 sama 4 ini karena biasanya di beberapa literatur learning rate nya itu kan bervariasi ya antara 0 sampai 4 sehingga kita melakukan kombinasi ini sebenarnya nilai angkanya itu berapa gitu ya ini itu ini karena di beberapa literatur ini ada yang pakai C nya sesatunya itu antara berapa dan lain berapa terus ya sudah kita melakukan kayak DOE ini disini oke ya oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai disini dulu kita lanjutkan pertemuannya setelah lebaran ya kemudian karena ini ya minggu depan sudah lebaran ya selamat lebaran semangat selamat berkumpul dengan keluarga ya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata selama perkulian terima kasih monggo kalau misalkan teman-teman mau off dari Google Meet terima kasih Pak Agus terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak